Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan share sebuah tutorial lagi yang masih ada hubungannya dengan video saya sebelumnya, video downgrade Android 11 ke Android 10 menggunakan trik 2 ROM recovery pakai 2 ROM recovery, tapi kali ini saya akan mencoba bukan downgrade, tapi pindah ke ROM yang lain install ROM yang lain ya, jadi untuk HP Xiaomi yang terbaru itu kan ada ROM, beberapa ROM dikategorikan berdasarkan regionnya ya ada yang ROM global, ada yang ROM Rusia, ada yang ROM Indonesia, Eropa dan lain-lain ya jadi disini nanti saya akan mempraktekan trik 2 ROM recovery jadi kali ini bukan downgrade ya, tapi pindah region ROM dari ROM Indonesia ke ROM Eropa bisa juga ke ROM global, bisa juga ke ROM Rusia atau bisa juga ke ROM India tapi disini saya sarankan jangan ke ROM China ya, walaupun sebenarnya bisa ke ROM China, dari ROM Indonesia ke ROM China menggunakan trik 2 recovery ROM tersebut tapi saya sarankan jangan ke ROM China karena yang pertama ROM China itu nggak ada bahasa Indonesia yang kedua ROM China nggak ada Google Play Store-nya walaupun misalkan di ROM Indonesia ini sudah ada Google Play Store ya terus kalian ganti ke ROM China, nanti Google Play Store-nya itu masih ada cuma nggak bisa dipakai dan di ROM China yang sekarang ini sangat susah untuk install Google Play Store jadi saya sarankan jangan pindah ke ROM China ya oke kali ini saya praktekan trik pindah ROM ini di Redmi Note 10 Pro ya dan kondisi Redmi Note 10 Pro ini masih lock bootloader dan biasanya kalau cuma pindah ROM region misal dari Indonesia ke global misalkan ya, itu nanti nggak akan mereset HP biasanya nggak akan mereset HP, tapi buat jaga-jaga saja sih ya jadi kalian backup dulu data-data penting yang ada di internal storage siapa tahu butuh reset data daripada data di internal storage hilang misal file-file foto, video daripada ke hapus, ke reset mending jaga-jaga saja kalian backup dulu, taruh saja di microSD terlebih dahulu ya kalau aplikasi kan bisa di download ulang tapi kalau file-file foto, video kalau sudah ke hapus ya susah kalau mau dibalikin lagi oke jadi triknya tetap pakai 2 ROM recovery ya jadi misalkan yang saya tatukan ini adalah Redmi Note 10 Pro disini kalian download ROM yang versi terbaru sesuai region ROM yang kalian pakai saat ini dan satu lagi ROM yang mau dituju misalkan disini saya berada di ROM Indonesia ya RKF IDXM ID artinya ROM Indonesia ya jadi saya download ROM Indonesia yang versi terbaru dulu walaupun disini saya sudah berada di ROM yang paling baru tetap wajib download ROM yang versi terbaru buat pancingan saja jadi download yang ID ya kalau kalian misalkan RKF MIXM kalian download yang global yang MI sesuaikan ROM yang terbaru sesuaikan dengan ROM yang kalian pakai saat ini sedangkan satu ROM lagi terserah mau ROM global mau ROM India terserah ya jadi disini saya harusnya download ROM yang terbaru yang versi Indonesia yang versi Indonesia oke ini Redmi Note 10 Pro Indonesia Stable kalian tap di History dulu ya tap di History gini nah biasanya yang di atas ini adalah ROM yang paling baru ada Lattes disini cuma kalau misalkan yang paling atas itu Rolledback jangan kalian download jangan kalian pakai ya pakai yang di bawahnya kalau Rolledback itu nggak bisa dipakai yang terbaru berarti ROM yang di bawah Rolledback misalkan ada yang seperti itu ya jadi disini saya download yang ini tap gini kalian pilih yang recovery ya jangan yang fastboot kan ada recovery ada yang fastboot kalian tap di download untuk mendownload ROM oke sudah kalian download versi terbaru kemudian balik lagi nah disini kalian terserah mau kalian pindah ke ROM Rusia ke ROM global ke ROM India disini saya contohkan saya pindah ke ROM global tap di History gini oke disini di ROM global ini juga kalian terserah ya jadi mau yang versi terbaru mau yang versi lama mungkin versi beda Android juga terserah sih ya yang jelas misalkan kalau kalian mau downgrade misalkan saat ini di ROM Indonesia Android 11 misalkan kalian pengen downgrade ke Android 10 yang global nanti biasanya kalau proses downgrade itu mereset HP biasanya kalau downgrade mereset HP mau downgrade Android mau downgrade MIUI itu mereset HP tapi kalau MIUI nya sama misal dari MIUI 12.5 Indonesia ke MIUI 12.5 global itu gak mereset HP biasanya pokoknya intinya saya sarankan lebih baik kalian buat jaga-jaga saja kalian backup saja data penting di internal storage saja itu entah itu mau enggak mereset HP entah itu mau mereset HP yang penting kalian jaga-jaga saja oke jadi disini saya pilih yang ROM global yang versi terbaru saja ya versi 12.5.8 download yang recovery sama-sama recovery nya ini sudah saya download MIUI Suite Global 12.5.8 ini adalah ROM yang akan saya tuju sedangkan MIUI Suite ID Global versi 12.5.3.0 ini adalah ROM yang terbaru versi di HP saya sesuai versi region di HP saya yang pertama kalian rename dulu ROM yang terbaru ROM sesuai region kalian yang terbaru ya kalian rename disini saya more rename kemudian saya ganti misalkan saya rename jadi A A.zip kemudian oke oke ini adalah ROM yang terbaru ya sedangkan ROM yang mau saya tuju ROM global ini jangan di rename dulu nanti nanti tetap di rename tapi jangan di rename dulu oke kemudian kalian masuk ke settings kemudian about phone kemudian MIUI version oke tab di titik-titik di kanan atas pilih choose update package ini belum ada menu choose update package ya jadi kalian tab beberapa kali angka 12 ini logo MIUI nya sampai muncul additional update fitur RON kemudian baru tab 3 titik di kanan atas pilih choose update package kemudian cari ROM yang sudah kalian rename di internal storage ya saya pilihnya yang A yang ROM yang terbaru terlebih dahulu A kemudian oke ini akan getting info terlebih dahulu ya oh ya ini butuh koneksi internet ya waktu getting info oke disini muncul pesan seperti ini jangan kalian reboot and update dulu kalian masuk ke home lagi masuk ke file manager lagi kemudian yang ini yang ROM yang mau dituju yang ROM globalnya misalkan ya kalian rename jadi A.zip ya jadi tuker yang A.zip ini kalian rename lagi kalian rename dulu aduh more rename jadi misalkan B saja B.zip yang A jadi B kemudian ROM yang mau dituju kalian rename jadi A rename jadi A oke tuker tukeran nama oke sip gini saja ya langsung balik lagi ke sistem update tadi disini langsung kalian pilih reboot and update nah disini nanti akan melakukan decrypting dulu ya decrypting dulu nanti sekalian buat bukti saja kalau Redmi Note 10 saya ini masih lock bootloader kalau masih lock bootloader itu biasanya kalau restart disini gak ada lambang gemboknya kalau restart gak ada lambang gembok terbuka kalau ada lambang gembok terbuka berarti masih sudah UPL ini gak ada ya gak ada lambang gembok terbuka berarti masih lock bootloader disini oke ini adalah proses perpindahan ROM proses install ROM globalnya mudah-mudahan berhasil oke sepertinya berhasil ini sepertinya berhasil ini ini prosesnya agak lama 14% 15% jadi ditunggu sampai prosesnya selesai sampai dia restart sendiri biasanya nanti di 99% biasanya setak kalian tunggu saja pokoknya sampai restart sendiri jadi untuk proses install ROM global ini juga bisa dipraktekan untuk device Xiaomi yang lain silahkan kalian coba saja ya pokoknya intinya sama untuk triknya jadi install beda region ROM itu install ROM ROM Indonesia ROM global ROM India dan lain-lain itu intinya triknya seperti itu pakai 2 recovery ROM mau device Xiaomi apapun bisa juga dilakukan tapi gak menutup kemungkinan gak semua HP Xiaomi bisa dilakukan tanpa UPL ya ada beberapa HP Xiaomi itu yang kalau mau install beda ROM ini seperti ini itu harus UPL dulu jadi buat kalian pengguna HP Xiaomi Xiaomi apapun ya kalau mau coba pindah region ROM ini pindah ROM ini dari ROM Indonesia atau ROM global atau kemana saja terserah silahkan kalian coba saja kondisi masih lock loader juga silahkan kalian coba gak apa-apa kalaupun gak bisa juga gak masalah sih ya paling juga gak terinstall HPnya tetap masih bisa digunakan kalau misalkan gagal update atau gagal pindah aman saja ya 99% langsung restart ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan gak masuk ke recovery mode mudah-mudahan sih ya soalnya kemarin waktu proses downgrade itu masuk ke MI recovery ya jadi butuh web all data butuh reset HP tapi ini sepertinya kalau cuma pindah ROM sama-sama MIUI nya sama-sama androidnya ini gak mereset mereset HP kayaknya mudah-mudahan saya gak mereset HP tapi kalaupun mau oh bisa sip 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 tapi kalaupun mereset HP juga gak apa-apa sih ya jadi kalau misalkan kalian waktu restart ini setelah selesai pindah ROM selesai install ROM misal tiba-tiba masuk ke MI recovery MIUI recovery kalian pilih web 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 all data ya jadi itu akan mereset HP misalkan sih ya ini kasus saya ini gak mereset HP gak stuck di MIUI recovery jadi aman ini oke jadi ini adalah tampilan awal dari ROM global Redmi Note 10 Pro pindahan dari ROM Indonesia oke kita coba cek di settings kemudian about phone ya sudah di MIUI 12.5.8.0 ya RKF MI XM oke Androidnya masih tetap Android 11 yang jelas ini sudah di ROM global yang semula ROM Indonesia mungkin ada beberapa aplikasi yang crash misalkan ada kalau ada beberapa aplikasi yang crash ya silahkan kalian install ulang saja aplikasinya kalian hapus saja install ulang lewat Google Play Store misalkan kalau ada ya jadi di ROM global ini aplikasi kontak telepon message seperti ini dan mungkin ada yang bertanya-tanya apa bedanya sih ROM Indonesia ROM global ROM India itu sebenarnya dalam hal fitur itu sama saja isinya sama saja kalau versi MIUI nya sama ya misal sama-sama MIUI 12.5 antara ROM India ROM Indonesia atau ROM global itu fiturnya sama isinya sama cuma ada juga beberapa pengguna yang mengatakan di ROM global itu lebih enak lebih stabil ada juga yang di ROM Indonesia itu lebih stabil nah itu beda-beda sih ya jadi beda orang beda rasa jadi silahkan kalian coba saja sendiri misalkan kalau di ROM Indonesia dikira kok gak enak ngelag atau gimana kalian coba pindah ke ROM global atau misalkan dari ROM global oh kok tambah gak enak silahkan kalian balik lagi ke ROM Indonesia caranya gampang tinggal pakai dua ROM tadi ya dua recovery ROM satu ROM recovery yang terbaru sesuai HP kalian misalkan kalau ini ya misal kalau mau balik lagi ke ROM Indonesia kalian download ROM recovery yang ROM global ya ROM global yang terbaru dulu kalau misalkan kalian sudah punya ROM global yang versi terbaru ya gak usah download ulang jadi ROM global yang versi terbaru kemudian satu lagi ROM Indonesia yang mau dituju terserah mau versi berapa oke jadi sukses ya trik cara pindah ROM pindah region ROM ini saya contohkan dari ROM Indonesia ke ROM global di HP Redmi Note 10 Pro bisa juga diperhatikan di HP yang lain ya silahkan kalian coba saja sendiri posisinya masih lock bootload gak masalah apalagi sudah UBL itu malah lebih bagus lagi kalau sudah UBL oke sekian dulu video kali ini kalau memang video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini yang belum subscribe channel Sikit Pasto silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.